Akan saya masukkan air matang 500 ml Saya juga masih punya kaldu ya Jadi ini ada kaldu Kaldunya bakso sapi Saya masukkan juga sekitar 600 ml Jadi air matangnya 500 ml Kaldunya 600 ml Jadi semua total untuk bahan cairnya 1100 ml Masukkan merica Ini garamnya Karena di kaldu itu sudah ada garam juga Bubuk totole Dan juga ada bubuk cairnya ya Saatnya ready Ditunggu ya 15-20 menit Ini juga nanti di setiap 5 menit saya akan aduk-aduk Sahabat catatan nat-nat Selamat pagi Pagi hari ini saya ingin bikin bubur ayam tetapi saya tidak punya ayam Mau bikin bubur yang cantik tidak punya Yang punya cuma beberapa putih bakso sapi Saya punya 2 iris kemarin telur dadar bebek ya Saya punya 2 iris Saya potong kecil-kecil Saya punya daun bawang Saya punya tong joy Tong joy ini sudah pernah saya jelaskan ya Nanti saya akan jelaskan lagi di deskripsi Nah ini ada kecap asin saya beri potongan cabai rawit merah Inilah Bila saya tidak punya lauk Atau saya punya lauk seadanya saja Maka saya pikir saya bikin bubur yang paling tepat Saya punya kerupuk ini beberapa kerupuk dari Kayak kentang gitu sama kerupuk ikan Sudah cukup sekali Buat saya untuk dibikin bubur bakso sapi dan telur dadar Mari kita lihat Untuk cara masaknya Saya sudah masak di sana buburnya ya Yuk kita lihat Saya tadi masukkan tidak sampai 1 mangkok Nasi yang kemarin Terus saya punya kaldu 600 ml Kaldu sapi bakso Sudah saya beri garam dan jahe bubuk ya Saya masukkan Dan saya tambahkan 500 ml juga Air matang Masih proses ya Saatnya Ambil bubur ya Nah ini buburnya Terima kasih telah menonton Saya termasuk tim aduk-aduk Kalau makan Tapi kalau suami saya Dia tim yang tidak diaduk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton